Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN THUMP... Sendok teh atau Seujung sendok makan Bunda baking powder Nanti kita kasih sama Seujung sendok makan Atau satu sendok teh Dan vanili secukupnya Kemudian ini Untuk dilumurinya adalah wijen Yang sudah kita siapkan secukupnya Ada pun cara yang akan kita Lakukan bunda Kita masukkan dulu Telur Hati-hati bunda Patutnya nanti ada yang busuk bunda Ada putih ini bunda ya Kemudian kita masukkan Mertega Tidak tindak mertega ini bunda Kemudian gula Masukkan Kemudian kita lanjutkan Dengan Soda kue bunda Satu ujung Sendok makan saja Atau satu sendok teh Kemudian kita kasih Baking powder Sama bunda Satu sendok Setengah atau seujung sendok makan Kemudian Kemudian berikutnya Kita kocok ya bunda Kita aduk saja Seperti ini Sampai benar-benar Larut Sampai tidak terdengar lagi Gresek-gresekan dari Gula Seperti ini Ya bunda Kemudian Jangan lupa juga Kita kasih panilinya Kalau sudah Sedikit larut ya bunda Panilinya Sama saja Segini ya bunda Biar harum Kalau sudah larut semua Ini petaiganya Tidak apa-apa Seperti ini ya bunda Karena dia Dalam kondisi dingin Jadi dia Nanti kita Bagu dengan Tunggu nya Nanti dia bisa Yang penting kita rasakan dulu bunda Bilangnya ini Masih dah lebih Lihat Bakal ini Lihat Dan Kita beri Rasakan dulu ya Bisa dilihat Sampai jumpa selamat menikmati 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 selesai kita lanjutkan dengan menggorengnya kita tinggal dikit lagi kita goreng kita goreng selesai kita membuat memberikan wijennya sekarang kita proses penggorengan oke bunda kita di rumah kita nyalakan api kemudian kita kasih minyak tanaskan minyaknya untuk menggoreng bentar ya bunda oke bunda di rumah dengan api setan saja ya bunda selamat menikmati 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 selamat menikmati